Halo Sobat semua berjumpa kembali di channel Andri Perjuangan. Tidak pernah lupa kami selalu mendoakan semoga Sobat semua beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Berikut kita akan membongkar kisah mengenai gunung di Kalimantan yang kononnya memiliki danau gaib tempat mandinya para makhluk halus. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak. Keindahan Pulau Kalimantan ternyata juga memiliki cerita horor yang menyeramkan. Tidak beda jauh dengan Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung indah dan menawan. Kalimantan juga memiliki banyak gunung yang indah. Namun dibalik keindahannya itu konon katanya ada beberapa gunung angker yang ternyata menjadi kerajaan gaib. Gunung Bondang menjadi salah satu gunung yang terbilang angker. Beberapa pendaki yang pernah berkunjung ke gunung ini pernah didatangi siluman harimau putih. Selain itu ada juga Danau Gaib yang menjadi lokasi mandi para makhluk halus di gunung tersebut. Saat berkunjung ke sini sebaiknya menjaga perilaku dan sikap. Gunung angker di Kalimantan yang satu ini memiliki pohon kariwaya yang sering digunakan warga untuk bertapa demi mendapatkan ilmu gaib. Dan konon katanya ada makhluk halus yang menghuni tempat ini. Jika kamu tidak menjaga sikap dan ucapan, penunggu gunung ini akan marah dan mengganggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.